Menindak lanjuti duga malpraktek, COVID-4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil pihak RSUD Ulin Banjermasin untuk dimintai penjelasan kamis siang. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak rupa sakit penyebut pasien sudah datang dalam kondisi darurat dengan posisi kaki bayi sudah berada di jalan lahir. Hanya saja kondisi bayi disebut sudah tak bisa tertolong sebelum persalinan karena tak ada detak cantung. Belum lagi kondisi pasien yang datang dengan tekanan darah tinggi mencapai 230 per 130 dan terpaksa harus diambil tindakan sesegera mungkin karena berkaitan dengan nyawa pasien. Sehingga pihak rupa sakit pengaku lebih memprioritaskan nyawa sang ibu dengan segera melakukan persalinan secara normal tanpa operasi dengan diberikan obat anti-kejang terlebih dahulu. Petugas medis pun juga telah memberitahu kepada pihak keluarga terkait resiko sebelum mengambil tindakan kegawat daruratan. Dan diakui tidak akan dilakukan sudah sesuai prosedur. Kemudian setelah pasien diperiksa ternyata tensinya tinggi kemudian tingguknya dalam proses persalinan sudah ada kontraksi dan sebahagian daripada bayinya sudah berada pada jalan lahir. Di mana kakiknya sudah kelihatan di luar. Nah karena ini kasusnya gawat darurat tentu dicek seluruhnya ya termasuk dunyuk jantungnya ternyata tidak kedengaran lagi. Nah kemudian untuk mencegah ibunya kejang oleh tim medis yang ada bertugas waktu itu dilakukanlah pemberian obat-obatan anti-kejang. Karena kejang pada ibu hamil adalah suatu hal yang sangat berat. Bisa merembut nyawa ibunya. Jadi dikasih dulu obat, obatnya sudah bekerja baru dilakukan penatalaksanaan persalinan. Itu di bawah 30 menit. Ini menunjukkan bahwa proses itu memang sudah cepat sekali. Nah sehingga di dalam pertolongan itu, petugas sebetulnya sudah menjelaskan kondisi ibu maupun janin kepada keluarga. Nah cuman mungkin karena ini gawat darurat, ibunya mungkin atau keluarganya juga dalam kondisi yang menyerahkan aja yang terbaik. Nah itulah yang dilakukan petugas. Kemudian di dalam proses persalinannya ada masalah. Dan masalah ini sebetulnya sudah dijelaskan petugas bahwa ini akan berat atau artinya akan bisa menimbulkan suatu katakanlah resiko tinggi ataupun kecelakaan ataupun apapun yang memberatkan kondisi bayinya waktu dilahirkan. Sementara menanggap PH itu, Ketua Komisi 4 berharap pihak masyarakat tidak langsung menghakimi dan menunggu hasil penyelidikan. Karena kita tidak ingin juga bahwa rumah sakit ulin yang ya mungkin dalam hal juga banyak juga membantu masyarakat ini nanti bisa berdampak luas. Karena bagaimanapun rumah sakit ulin adalah sebuah barometer pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan. Ya mudah-mudahan nanti yang benar itu pasti nanti kelihatan benar itu kan apalagi sudah berproses di pengadilan. Kita serahkan saja dan tanpa kita bisa menyalahkan-nyalahkan mungkin nanti kita tunggu saja hasil proses pengadilan. Insya Allah kebenaran pasti akan muncul di sana. Tanpa kita mungkin, ya tadi mungkin ini menjadi sebuah komoditas berita ini. Jangan sampai ini menjadi sebuah komoditas yang justru nanti merugikan dunia kesehatan kita secara luas. Dalam rapat dengar pendapat ini, RS UD Ulin menjabarkan seluruh kronologis tindakan yang diambil petugas medis dan dalam pengawasan dokter kandungan. Dalam rapat ini juga terungkap bahwa kondisi kandungan masih berusia 32 minggu alias bayi keluar dalam kondisi prematur dan beresiko tinggi serta datang ke rumah sakit tanpa ada pendampingan dari petugas dari paskes tingkat pertama. FBDR Lianti, Duta TV, Banjarmasin